Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita tawasul terlebih dahulu Agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua Bersama-sama ya, diangkat kedua tangannya Ila hadiratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahli albaytil kiram Wa ila hadiratin Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila hadiratin Syekh Hasim Azhari Wa ila mu'assasatir tarbiati Islamiyya kebun sari Wa ila asadidina wa talamidina wa walidina Lahu mu'al-al-fatiha A'udu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdina s-sirat al-mustakim S-sirat al-ladhina an'amta alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Walakbollin Rabbil firli wal walidayya walil mu'minina amin Kita lanjutkan membaca salawat narya Allahumma soli solatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayidina muhammadinilladi Tanhalu bihil al-upadu Wa tanfariju bihil kurabu Watuqadu bihil hawa'iju Watu'nalu bihil ro'ibu Wahusnul khawatimi Wahi ustazqal ghamamu Bi wajrihil karib Wa ala alihi Wa sohbihi Fi kulli lam hadih Wa nafasin Wa nafasin biadadih Kulli ma'lumillah Kita lanjutkan membaca doa sebelum belajar Radidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidani ilma Wa rizukni fahma Wa ja'alni min ibadika saliqin Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah rabbil alamin Semoga Yang buku harus sampaikan kali ini Bisa memberi manfaat untuk kalian semua Dan bisa menambah Ilmu buat kalian Yang buku harus sampaikan kali ini Yaitu tema delapan Tentang lingkungan sahabat kita Sub tema tiga Perubahan lingkungan Kelas lima semester dua Untuk muatan pelajaran kali ini Ada IPA dan SBDP IPA tentang pelestarian lingkungan Dan SBDP tentang gambar ilustrasi Tentang komiks Tujuan pembelajaran kali ini Yaitu agar siswa dapat menganalisis siklus air Dan nampaknya pada peristiwa di bumi Serta kelangsungan makhluk hidup Dan yang kedua Siswa dapat memahami Tentang gambar ilustrasi Dan khususnya yaitu komiks Sumber daya air Dan upaya pelestariannya Makhluk hidup Sangat membutuhkan air bersih Dalam kehidupan Air bersih bersumber Dari air tawar Seperti air tanah Air sungai Dan air pegunungan Ketersediaan sumber air tawar Dipengaruhi oleh keadaan lingkungan Yaitu luas daerah resapan air Hutan merupakan daerah resapan air yang menyimpan cadangan air tanah dari air hujan Jika hutan banyak dijadikan pemukiman dan pertanian Maka daerah resapan air semakin berkurang Menyebabkan cadangan air juga berkurang Nah Pencemaran air bisa disebabkan karena kegiatan manusia Contohnya membuang limbah Juga dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih Menjaga kelestarian lingkungan merupakan kewajiban setiap orang Lingkungan yang seimbang dapat mendukung kehidupan makhluk hidup di bumi Sebaliknya jika lingkungan yang rusak akan menimbulkan masalah bagi kehidupan Jika lingkungan kita rusak tentu membuat hidup kita tidak nyaman Bahkan kerusakan lingkungan menimbulkan bencana seperti banjir dan tanah longsol Apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya air? Yang pertama menambah daerah resapan misalnya taman kota Taman kota itu sangat berfungsi untuk menampung resapan air hujan Yang kedua menjaga luas daerah atau hutan agar tidak berubah menjadi bangunan-bangunan Yang ketiga reboisasi hutan untuk memperbaiki hutan yang telah terlanjur rusak Dan yang keempat tidak melakukan pencemaran air dan tanah Dan yang terakhir menghemat penggunaan air bersih Satu lagi mengolah limba sebelum dibuang ke perairan Ciri-ciri air bersih apa? Yang pertama yaitu secara fisik artinya bisa dilihat dengan mata kepala kita Tidak dengan alat yang pertama tidak kerum artinya air itu jernih Tidak berwarna jadi beningnya Kemudian tidak berasa jika kita minum tidak berasa asin Atau payau atau manis atau berbau juga tidak ya Tidak berbau suhu air antara 10 sampai 25 derajat celcius Tidak ada endapan Nah ciri yang berikutnya persaratan kimia Ini bisa dicek dengan alat atau dengan lab di lab-lab tertentu Yang pertama tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun Tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan Cukup yudium pH atau derajat keasamannya antara 6,5 sampai 9,2 Persaratan biologis yang pertama Tidak mengandung organisme pategon makhluk hidup penyebab penyakit atau bakteri Seperti disentri, tipus, dan kolera Berikutnya tidak mengandung mikroorganisme Non-pategon tidak berbahaya akan tetapi menimbulkan bau dan rasa yang tidak enak Air sebagai sumber kehidupan Setiap makhluk hidup membutuhkan air Misalnya manusia untuk minum, masak, mandi, dan mencuci Tumbuhan yaitu membutuhkan air agar tidak layu dan tidak mati Dan hewan untuk minum Hematlah penggunaan air untuk kehidupan mendatang Air bisa menjadi sahabat akan tetapi air juga dapat membawa bencana Seperti banjir dan tanah longsor Bencana disebabkan ulah manusia Contohnya membuang sampah, menggunduli hutan, dan selokan yang potor Berikutnya yaitu gambar ilustrasi Gambar yang bersifat gambar imajinasi sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa Gambar ilustrasi disertai teks Dengan tujuan agar pembaca lebih mudah dan lebih cepat memahami apa yang dimaksud Unsur utama gambar ilustrasi dapat berubah Gambar manusia, tumbuhan, atau hewan Objek gambarnya disesuaikan dengan narasi atau tema yang telah ditentukan Nah, media gambar ilustrasi diwarnai hitam putih maupun penuh warna Merupakan media berupa cat air, crayon, pensil warna, atau sepidol Corak gambar ilustrasi Yang pertama, realis gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan yang nyata atau yang sebenarnya Sebagai contoh, gambar realis itu disini keadaan di pasar ya Ketika jual-beli Jadi benar-benar seperti kenyataannya Yang kedua, karikatur gambar yang dibuat merubah bentuk dengan karakter yang lucu dan aneh yang mengandung sindiran Contohnya, nah seperti ini Ini Pak Presiden dulu ya Pak siapa itu? Pak Habibi Dia dibuat dengan kepalnya yang sangat besar Nah, pesawatnya kecil Itu jenis karikatur Dia pencipta pesawat Dan yang ketiga, yaitu kartun Gambar yang memiliki fungsi hiburan karena mengandung humor Kartun seperti yang pernah kalian lihat di televisi Ini contohnya Spombok dan teman-temannya Dan yang keempat, yaitu dekoratif Mengubah bentuk yang ada di alam tanpa menyisakan ciri khasnya Contohnya disini Kucing, tapi dia lebih indah dan lebih cantik ya Disini didekor, jadi dipercantik Tetapi dia tidak merubah bentuk kucing yang sebenarnya Ragam gambar ilustrasi Disini ada yang pertama Komik adalah jenaka atau lucu Komik disajikan berupa rangkaian gambar Dimana antara gambar satu dengan yang lainnya saling melengkapi Yang kedua cover atau sampul buku Bagian majalah maupun buku gambar cover Memiliki isi buku Mewakili isi buku atau majalah tersebut Komik yang kita bahas yaitu komik Merupakan salah satu ragam gambar ilustrasi Cerita bergambar yang dilengkapi Teks dialogs yang terbuat dalam majalah Surat kabar atau dalam bentuk buku Gambar-gambar di dalam komik disusun sehingga membuat suatu rangkaian cerita Nah disini langkah-langkah menggambar komik Yang pertama menentukan tema cerita Boleh berupa perjalanan, ketualangan, persilatan, persahabatan, misteri, ataupun cerita lucu Setelah menentukan tema Yang kedua yaitu membuat karakter tokohnya Tokohnya yang diperankan dalam cerita tersebut Karakternya boleh berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau benda-benda yang lainnya sesuai dengan tema cerita Yang ketiga menulis urutan cerita Menulisnya secara garis besar Membuat cerita sederhana dan mudah dipahami Yang keempat menuangkan cerita dalam gambar Membuat sketsa gambar dasar menggunakan pensil Ada 2-6 kolom pada setiap halaman kertasnya Yang kelima gambar jadi Yaitu sketsa yang sudah dibuat Ditebalkan dengan tinta Kemudian hapus goresan pensilnya Seperti ini contohnya ya Ini dengan pensil dan sudah ditebalkan dengan tinta Ini satu halaman ada tiga kolomnya Dan yang keenam Yaitu pewarnaan Sesuai dengan kenyataannya Yang ada Yang ada atau pewarnaannya Bebas tidak terikat pada kenyataan yang ada Nah dari sketsa tadi Gambar yang sudah diwarna Tampilannya seperti ini lebih cantik dan lebih menarik Rangkuman materi untuk kali ini Yaitu Sumber daya air Bersumber dari air tanah, air sungai, dan air pegunungan Ketersediaan sumber air tawar Dipengaruhi oleh keadaan lingkungan Lingkungan yang seimbang Dapat mendukung kehidupan makhluk hidup di bumi Oleh karena itu Kita berwajib harus melestarikan sumber daya air Yang ada di bumi Gambar ilustrasi adalah gambar yang bersifat Imajinatis Imajinasi sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa Komiks merupakan salah satu ragam gambar ilustrasi Yang dilengkapi dengan teks dialog Yang terdapat dalam majalah surat kabar Ataupun bentuk buku Nah itulah yang dapat bu guru sampaikan kali ini Terima kasih Semoga bermanfaat Tetap jaga kesehatan Dan jangan lupa selalu berdoa Sebelumnya kita berdoa dulu Untuk mengakhiri pelajaran kali ini Bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Wal asr Innal insana lafi khusr Illalladzina amanu wa amilu sholihati Watawasaw bilhaq Watawasaw bilsober Walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah Sampai ketemu lagi Di pelajaran berikutnya Semoga Kalian tetap sehat Dan tetap berdoa Agar di pelajaran berikutnya Bisa bertemu dalam kelas Bu guru akhiri Mohon maaf apabila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa bertemu di pelajaran berikutnya